assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel akang capoy baik kali ini kita akan mengatasi HP Redmi Note 5A Prime yang di charge 0% seharian user bilang di charge cuman lidnya nyala tetap nyala terus baterai tetap 0% ya enggak bisa naik-naik ternyanyi ketelit olipnya ini alitnya enggak terlalu kelihatan ya terambah sebenarnya telitnya itu nyala adip pedicat seharian kata pemiliknya enggak mau ngisi-ngisi Oke langsung saja kita akan mengatasi HP dari Redmi Note 5A Prime yang ada sirik jarinya di belakang untuk apa namanya bulet-bulet LCD nya itu kelihatan ya tiga itu yang Note 5 Prime jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus buat channel ini supaya berbagi video bermanfaat dan bisa membantu semuanya ya Nah ini kita charge dari tadi ya ya dari awal sampai satu menit ini satu menit lebih itu tidak mengisi satu persen pun Oke kenapa ini HP kita cek apakah ada salah satu yang short yang rusak atau yang udah dari AC charger atau dari charger atau dari fleksibel atau dari baterai baik sama-sama kita akan cek untuk awal kita bongkar dulu copot semua copot sim card atau try try sim card kemudian kita buka backdoor nya jangan lupa disini ada fleksibel dari sidik jari fingerprint kita buka nah kemudian siapkan obeng untuk membuka baut yang ada pada HP ini eh tunggu jangan buka ini dulu kayaknya ya nanti kita pasang lagi kita coba pertama awal kita cek kondisi baterai kalau misalkan kondisi baterai cukup sampai kondisi baterai misal bermasalah berarti kita nggak perlu kemana-mana ya Oke kalau baterai kondisi normal ya kita harus mengecek ke seluruhnya itu buka semua baut nya seperti itu kita buka pelindung dari konektor dari LCD baterai dan ini ya soket mainboard bawah atau MCB kemudian yang pertama kita cek adalah kondisi baterai itu adalah dasar mengecek HP dari matot konslet dan lain-lain ya kita atur di apometernya 20 volt nah kita cek baterainya kalau untuk kondisi normal jalur pin eh untuk kondisi normal baterai maksud kami itu 3.70 ya tecek Oh ternyata ini baterai 3,4 7 atau 8 ya berarti jelas baterainya drop ya tadi untuk pin plus minusnya biasanya di kanan kiri ya tinggal atur aja kalau misalkan kita yang kiri minus yang kanan plus misalkan diavometer nggak ada tanda strip berarti itu jalurnya sesuai yang plus plus dan minus minus gitu atau jalur negatif dan positif langsung saja kita eh suntik ya dengan power supply kita suntik baterainya sampai 3.70 minimal untuk kondisi baterai normal ya kita misalkan baterai yang nggak normal ya di bawah 3.70 kita suntik baterainya melalui power supply antar akan capuy eh berikan videonya mengingat ini kameranya fokus di bawah jadi nanti ada kamera HP akan capuy satunya untuk nge-shoot atau video video-in terkait power supply nya ngisiknya itu saya berikan 3,8 volt ya untuk eh 3,8 volt 3,8 ampere bahkan sampai 4 bisa jangan lebih dari 4,2 setawakan capuy takutnya meleduk kecuali situ mau mengagetkan atau kejutnya kita suntikan baterai dalam kondisi parah misalkan baterainya cuma satu koma atau dua koma nah itu silahkan kejut dengan biasanya akan capuy menggunakan 12 ampere atau bisa 10 ampere tapi maksimal 12 akan capuy gunakan oke langsung saja kita suntikan dengan tambahkan menggunakan jarum ya atau apa ya peniti nih eh bukan jarum jarum bentol ya jarum bentol biasanya untuk nyuntik baterai yang untuk nyuntik baterai akan capuy percepat nah untuk 3,4 ya itu memakan waktu bisa sampai 10 hingga 15 menit jadi takutnya terlalu lama kita bisa singkat saja dan kalau misalkan kita kita menggunakan dua jarum akan terasa pegel ya jadi satu jepit untuk jalur negatif dan untuk positifnya silahkan pakai jarum ini HP yang capuy satunya akan mengesut eh di power supply-nya ya jadi ini tetap kita shoot nah ini nanti satunya akan kita lihat ke power supply untuk penggunaan ampere 3,8 akan capuy ya ini dia bisa kita lihat ya di set satunya di video satunya tuh ya ini untuk jarum yang sentiknya pojok kiri dan pojok kanan nah ini untuk ampere nya nah itu voltnya eh 3,8 untuk ampere juga udah naik sampai 0,6 ya ya jadi terus yang tadi akan capuy bilang sampai baterainya 3,7 volt ya setelah sudah kita rasa misalkan udah coba kita cek kembali dengan apometer nah ini dia kita cek masih 3,6 3,64 berarti masih kurang 0,06 ya jadi kita suntik kembali sampai 3,7 kalau misalkan udah 3,7 itu normal pasang baterai kita langsung ngecas seperti itu ya kita terus suntik ya jangan lupa sekali lagi untuk terus support channel ini bantu like dan subscribe serta klik loncengnya apabila tidak suka silakan klik dislike ya akan capuy berusaha berbagi video terkait tutorial berbagi sedikit ilmu yang akan capuy miliki ya kita harus seimbangkan jangan sampai power supply nya bunyi tit kalau tit berarti itu ada salah jalur atau jalurnya nggak sesuai positif dan negatifnya begitu ya disingkat aja akan capuy nanti akan capuy potong videonya biar tidak memakan durasi yang lama ini baru apa namanya kita coba baterai ya takutnya pas kita coba baterai masih tetap untuk HP nya tidak bisa ngecas atau di cas masih 0% itu berarti ada penyakit lain untuk awal ya biasa kita ngecek di baterai dulu atau kita kondisikan baterai supaya normal ya oke ini tadi jalurnya sedikit goyang karena power supply bunyi jadi kita coba suntik lagi nah suntik lagi sampai 3,7 misalkan di baterainya sudah normal voltnya sudah 3,7 tapi tetap berarti kita akan ngecek di bagian lain khususnya di daerah IC charger tapi sebelumnya itu ini masih 3,68 ya berarti 0,02 lagi sebentar lagi akan beres tadi kalau misalkan baterai masuk ke normal terus kita cek di bagian lain pertama konektor konektor kita cek jalur konektor masuknya daya listriknya atau voltnya itu biasanya 5,12 atau lima lah di atas di atas empat tuh kadang kalau yang bagus itu 5,12 kalau misalkan masuknya sesuai berarti dari di jalur fleksibel mainboard ya atau fleksibel MB itu itu yang dari fleksibel mainboard bawah ke atas cek itu kalau misalkan beres kita cek di konektor baterai oke 3,7 ya berarti sudah sesuai langsung kita coba charge ya tadi lanjut untuk permasalahan kalau misalkan nggak bisa juga masih kita coba ntar tadi cek di konektor baterai seperti itu kalau yang masih bermasalah tidak bermasalah di tempat yang lain langsung saja kita charge ini keluar logominya nah ini udah di charge ya coba charge dan kita lihat berapa persen apakah masih 0% ya sudah 3% kita tunggu kita tunggu ini akan capui akan nunggu sampai naik minimal 4% minimal 4% kalau udah naik 4% berarti udah normal seperti itu kalau misalkan nggak terus akan capui charge 5 menit nggak naik berarti ada masalah lagi seperti itu coba kita lihat lagi ya masih 3% kita tunggu yang baru ya baru ya baru kita charge dan baru kita suntik ya kita lihat lagi kita lihat ya udah 4% berarti beres oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe serta klik loncengnya Hai wa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai